Saya hormati, sekali lagi selamat siang dan selamat datang di acara upacara Wisuda Virtual Universitas Indonesia, Program Sarjana Tingkat Fakultas Menuh Keperawatan Universitas Indonesia, serta Penyambutan Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020. Upacara Wisuda Virtual Program Sarjana segera akan dimulai. Para wisudawan dimohon untuk menonaktifkan audionya dan dipersilakan mengaktifkan video dengan menggunakan token. Kepada para tamu, undangan dimohon untuk tetap menonaktifkan audio dan videonya. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, beserta Wakil Dekan dan Jajarannya, beserta Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas, Ketua dan Anggota Tenat Akademik Fakultas, memasuki ruang upacara. Sebelum upacara dimulai, izinkan saya untuk membacakan teks induksi keselamatan oleh tim K3L Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sesuai dengan persyaratan K3L yang berlaku di FIKUI, kami dari K3L FIKUI akan menyampaikan induksi keselamatan selama acara Wisuda berlangsung. Acara menggunakan aplikasi Zoom atau YouTube dan dilakukan di tempat masing-masing, para peserta diharapkan memperhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, ataupun mobile device Anda. Peserta diharapkan memperhatikan kenyamanan ergonomis positif, perhatikan bahaya listrik pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 bagi peserta yang menyaksikan secara bersama-sama. Pastikan jarak aman dan selalu gunakan masker dengan benar. Pastikan kecukupan intake dan kuota untuk mengikuti kegiatan Wisuda Virtual Universitas Indonesia hingga selesai. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia membuka upacara Wisuda Virtual Universitas Indonesia, program sarjana tingkat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, serta penyambutan mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Dengan ini, sidang terbuka Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia untuk melaksanakan upacara Wisuda secara virtual Universitas Indonesia, program sarjana di FIKUI, serta penyambutan mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Saya buka. Midato Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Bukul Besar, FIKUI, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, FIKUI, Ketua Iluni UI, FIKUI, para Wakil Dekan, para Manager Ketua 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 PMA dan Kepala PHF, para Ketua Departemen dan Kaproni, para Dosen dan Tenaga Kepelidikan, Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan, para mahasiswa baru angkatan tahun 2020, para Tamu Undangan dan Perwakilan Merahan Praktif, para Wisudawan dan Keluarga, dan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan nikmatnya, sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul dalam suasana kumuh syukur pada acara wisuda, program sarjana, profesi, magister spesialis, dan doktor, dan penerimaan mahasiswa baru angkatan 2020 secara daring, semester genap tahun 2019-2020. Hadirin yang kami hormati, pendidikan pemerawatan merupakan pilar yang sangat penting dalam mewujudkan status kesehatan masyarakat. Saat ini, pemerintah mendorong penguatan pendidikan yang dapat melahirkan sumber daya manusia yang kumul, siap menghadapi tantangan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan dituntut untuk melakukan perobosan dan inovasi, untuk menghasilkan tulisan yang kreatif dan mampu bersaing, serta mampu menyelesaikan masalah kesehatan di era disrupsi dan revolusi industri. 4.0 Tuntutan akan melulusan yang inovatif semakin dirasakan pada masa pandemi COVID-19 yang dunia sedang alami hari ini. Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia yang saat ini berada di 900 besar dunia dan menjadi yang terbaik di Indonesia menurut Webometric Ranking, terus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kumul dan mampu bersaing di tingkat nasional dan regional dalam era yang terus berubah. Sejak diberlakukannya uji kompetensi nasional tahun 2014, lulusan NERS FKUI selalu lulus 100%. Menurut Tresor Study yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir, masa tunggu lulusan FKUI adalah tidak kurang dari 3 bulan. Dan khususnya, pada lulusan semester genap 2019-2020 ini, sebagian aluni yang duduk mengikuti kegiatan yang sudah hari ini sudah direkrut oleh rumah sakit terbaik di dalam negeri. Minat yang sama juga datang dari rumah sakit di luar negeri yang ingin merekrut lulusan NERS terbaik FKUI. Sebagai kompetensi kumul perawatan terbaik di Indonesia, FKUI berkomitmen dan selalu berupaya untuk melakukan berbagai inovasi dalam menjawab tantangan saat ini dan masa mendatang, serta menyediakan akses pendidikan yang luas bagi masyarakat. Sejak 2 tahun yang lalu, satu kelas mahasiswa FKUI diselenggarakan pengajaran dengan pengantar bahasa Inggris di seluruh mata ajarnya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa FKUI mampu menjadi SDM yang handal dan mampu bersaing dalam memberikan pelayanan keperawatan profesional, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di depan negeri. Program pesulur bahasa Inggris ini juga diharapkan menjadi cikal bangkal penyelenggaraan kelas internasional di FKUI. Terutama pada masa pandemi COVID-19 kini, FKUI mengintensifkan penggunaan e-learning dalam metode pembelajarannya, bukan hanya untuk mahasiswa, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas di Indonesia. Keseriusan FKUI untuk mengembangkan e-learning juga ditunjukkan pada tahun ini sejumlah dosen FKUI mendapatkan ibar pengembangan e-learning dan MOOCs, baik dari UI maupun dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan serta Kementerian Reset dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun 2020 ini juga menjadi milestone yang sangat penting bagi FKUI, karena pada tahun ini FKUI mengimplementasikan program internasionalisasi di bidang pendidikan yang bekerjasama dengan universitas terbuka di dunia melalui program Visiting Professor yang bekerjasama dengan Queensland University of Technology dan Curtin University Australia, Benchmarking Program yang berdasama dengan Kudan University dan Taiwan Medical University, Global Academic Exchange Program yang berdasama dengan Manidon University dan University of Technology Sydney Australia. Kami juga mengundang para alumni yang telah sukses di luar negeri untuk berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar di FKUI. Dengan dilaksananya program ini, diharapkan terjadi penyegaran proses belajar mengajar dan menghasilkan penulisan yang kompeten dalam memberikan pelayan kesehatan yang peka budaya dan berkualitas. Dalam bidang kemahasiswaan, FKUI juga mendorong mahasiswa untuk mengukir prestasi di ajang internasional. Di awal tahun 2020 ini, mahasiswa FKUI berhasil meraih predikat Best Idea pada ajang Global Gold Summit di Malaysia yang diikuti oleh 160 peserta dari 31 negara. Peningkatan produktivitas, kualitas dan publikasi riset dan inovasi menjadi fokus FKUI di bidang penelitian. FKUI berkontribusi aktif mendukung program UI dalam peningkatan jumlah publikasi ilmiah melalui berbagai hibah, yaitu hibah putih dan hibah lain yang sediakan oleh Kemeristek, Dikti, dan Kementerian Kesehatan. Dalam tahun terakhir, dalam tiga tahun terakhir, jumlah publikasi internasional FKUI terus meningkat, menguatkan semangat kita untuk menjadikan FKUI menjadi salah satu FKUI yang kumpul di Asia Negara. Dalam hal peningkatan kualitas, FKUI terus berupaya melalui kerjasama, yaitu publikasi bersama dengan mitra luar negeri yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat kiri. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, salah satu dosen pelati FKUI berhasil mengembangkan simulasi laboratorium keperawatan dengan teknologi virtual reality yang berguna untuk kegiatan belajar-mengajar di mana mahasiswa dapat melakukan laboratorium dengan simulasi dari luar kampus. Kami juga memohonlah Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun ini jurnal keperawatan FKUI akan disubmit untuk terindeks skopus. Bentuk bakti dan pengabdian kepada bangsa tercinta juga diwujudkan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan semakin meningkat di masa pandemi COVID-19 ini. Dosen dan mahasiswa FKUI hadir melalui program UI Peduli untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah melalui program relawan dan dibentuknya pusat krisis FKUI. FKUI juga bekerjasama dengan rumah sakit dan dikesehatan mitra untuk meningkatkan kapasitas perawat oleh berbagai pelatihan yang didanai oleh HIBAK, PENGMAS, Rumah Sakit, dan Kementerian Kedidikan dan Kepulianan. Salah satu kegiatan yang sedang dilakukan adalah pelatihan dukungan kesehatan jiwa tentang bagaimana membuat perilaku di masa pandemi COVID-19 yang bekerjasama dengan Kemenko, PMK yang saat ini sudah diikuti oleh lebih dari 7.000 relawan. Di bidang pengembangan fasilitas, FKUI juga memperbahalui 8 ruangan kelas di Gedung Pasca Sarjana dan membangun pusat tumuh kembang terpadu yang nantinya akan menjadi sumber pembelajaran sekaligus mentura FKUI. Alhamdulillah, tahun ini FKUI sudah mempunyai unit kerja khusus yang bernama Nursing Planning Center yang salah satu kegiatan yang berjalan adalah meningkatkan kapasitas perawat dan dosen keperawatan di Indonesia. Bapak, Ibu, orang tua, wali wisudawan yang saya hormati. Momentum upacara wisuda ini merupakan penanda bahwa kami telah menunggu tugas kami dalam mendidik putra-putri Bapak-Ibu. Saat ini mereka telah dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk dapat bersaing di dunia profesional yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak-Ibu di Fakultas Kenung Perawatan Nutrition Nation. Para wisudawan yang saya banggakan, kalian merupakan alumni FKUI yang menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Kami, Segenar Pimpinan FKUI menyampaikan selamat dan turut bangga atas perolehan yang saudara dapatkan. Ilmu yang telah kalian peroleh semasa pendidikan di FKUI merupakan bekal yang mengantarkan kalian menjadi lidah dalam keperawatan dan dunia kesehatan. Jadilah alumni yang membanggakan dan menjaga nama baik almamater FKUI dengan menjunjung tinggi intelektual, sosial, dan budi pekerti luhur. Jangan pernah merupakan melupakan jasa dan peran para dosen tenaga kependidikan, keluarga, dan orang tua yang mengantarkan kalian menuju kesuksesan. Pada semester-menang 2019-2020 ini FKUI meluluskan 388 orang dari berbagai jejak. Jumlah total lulusan sarjana keperawatan dan nurse, magister spesialis dan doktor sejak 1988 sampai Oktober 2020 ini berjumlah 11.415 orang. Selaku pribadi dan pimpinan FKUI, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang dengan sungguh-sungguh menjadi penopang penyelenggaraan pendidikan di FKUI. Sebagai bagian dari UI, FKUI juga berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan, kualifikasi, dan karun fungsional dosen, serta kompetensi tenaga kependidikan, sehingga kami dapat menyalenggarakan pendidikan keperawatan yang lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia yang telah fasilitasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan mendorong pengembangan FKUI untuk terus maju dan menjadi yang terbaik. melalui mentor ini, kami memohon terus dukungan UI dalam menjadikan FKUI menjadi yang tidak hanya kumpul di Indonesia tapi juga diperhitungkan di Asia Tenggara. Kami juga mengucapkan terima kasih pada wahan praktik rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, sekolah, panti sosial dan kesenawarda yang telah bekerjasama dalam menyediakan wahana pembelajaran politik bagi mahasiswa sehingga mereka dapat mengasahkan rampilan dan menjadi perawat yang kompeten. Kami juga mencoba terima kasih kepada ikatan alumni FKUI dan organisasi PPNI yang telah bergandingan tangan dalam mewujudkan alumni keperawatan yang handal dalam menjalin tugas mulia profesi keperawatan. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru program sarjana nurse magister dan spesialis serta program dokter tangkatan 2020 semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dengan penuh semangat dan dapat lulus tepat pada waktunya. Akhir kata para wisudawan dan hadirin sekitas akademika FKUI yang saya banggakan mari kita terus berkomitmen untuk mewujudkan dan membangun pendidikan dan profesi keperawatan melalui pengembangan ilmu pengetahuan serta menciptakan program inovasi sebagai bekal dalam bersaing di era globalisasi ini. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa meredui langkah kita dan semantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan wakil wisudawan yang akan dibacakan oleh Shifa Widya Rahmasari Sarjana Keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Yang terhormat Ketua dan Anggota Senat Akademik Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Ventura dan Administrasi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Kepala Pusat Administrasi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Ketua Unit Penjaminan Butuh Akademik Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat para jajaran manajer Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana dan NERS Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat para Ketua Departemen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat Ketua Iluni Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat para staf pengajar dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Yang terhormat para orang tua dan keluarga wisudawan Yang terhormat rekan wisudawan-wisudawati serta hadirin undangan yang berbahagia Hadirin yang kami muliakan Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Karena rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua dapat hadir Dan merayakan salah satu momen penting yang ada dalam kehidupan kita Yaitu wisuda sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Pada hari ini 16 Oktober 2020 Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya Untuk mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati dalam menyampaikan sabutan pada acara ini Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan para pemimpin universitas, fakultas, Serta rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan Hadirin yang terhormat, momen wisuda adalah salah satu momen yang paling berharga Walaupun momen wisuda kali ini terasa berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi seperti ini Tetapi momen ini akan tetap menandakan bahwa akhirnya kita dapat menyelesaikan salah satu tahapan hidup Dan memulai untuk tahapan hidup yang selanjutnya Banyak mungkin di antara kita yang tidak menyangka bahwa momen ini akan terjadi Atau bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang baru tersadar bahwa saat ini Dirinya akan lulus menjadi sarjana keperawatan dengan gelar eskep di belakang namanya Rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan Empat tahun tidak terasa sudah terlewati Masih terekam jelas dalam ingatan betapa bangganya kita dapat melanjutkan studi Di Fakultas Ilmu Keperawatan Terbaik di negeri ini Teringat jelas bagaimana keceriaan kita dalam melakukan diskusi di selasar gedung Atau di bangku warna-warni Selama itu banyak sekali tawa yang hadir mengisi kehidupan kita Tetapi tangis pun tidak kalah banyaknya Menunggu cemas geliran ujian di lorong laboratorium Mengerjakan tugas laporan hingga larut malam Memaksakan diri untuk tetap terjaga demi ujian esok hari Atau bahkan menangis terseduh karena remedial Semua momen ini terangkum dalam untayan memori yang tidak akan kami lupakan Sebagai pengalaman yang paling berharga dalam kehidupan kami Kepada seluruh wisudawan wisudawati Selamat kepada kita semua Karena pada akhirnya kita dapat menyelesaikan salah satu tahapan dalam hidup kita Selamat dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga Yang senantiasa memberikan doa Serta dukungan tiada henti setiap harinya Selamat dan kami ucapkan terima kasih pula Kepada para dosen dan sifitas akademika Yang telah senantiasa memimbing dan memfasilitasi kami Selama 4 tahun berada di gedung putih ini Tanpa mereka mungkin kita tidak dapat menjadi diri kita yang sekarang ini Ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan Tapi ini merupakan sebuah awal perjalanan baru untuk kehidupan kita Awal perjalanan bagi jurnal besar di hidup kita Karena setelah ini kita akan masuk Atau bahkan kita sudah mulai masuk Kedalam tahap profesi Yang akan memberikan kita pembelajaran lebih banyak lagi Sebagai perawat yang langsung berhubungan kepada pasien Sebagai individu yang unik Dan harus kita hormati serta hargai Hadirin yang berbahagia Sebelum saya mengakhiri sambutan ini Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pesan untuk rekan-rekan sekalian Wabah COVID-19 membuka mata dunia bahwa ada profesi perawat yang luar biasa Yang selalu bekerja keras melawan pandemi Terlepas dari pandemi Sejak dulu perawat sudah menjadi hero Bahkan saya teringat salah satu kalimat ini Save one life, you are a hero Save a hundred life, you are a nurse Sekarang tinggal berapa banyak di antara kita Yang bangga mengatakan Saya bangga menjadi seorang perawat Hadirin yang terhormat Saya mohon izin untuk membacakan pantun untuk rekan-rekan semuanya Ikan hiu makan tomat Tomatnya beli dimang oleh Sekali lagi saya ucapkan selamat Untuk para wisudawan yang paling kece Demikianlah sambutan saya Sebagai wakil dari wisudawan Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan mahasiswa baru yang akan dibacakan oleh Azriel Bima Putra Anugrah Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Yang terhormat Wakil Dekan Beserta Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Yang terhormat Ketua dan Anggota Senat Akademi Serta kakak-kakak wisudawan-wisudawati yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT Sehingga pada detik ini Kita masih dikaruniakan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya Dalam menyampaikan sambutan sebagai perwakilan mahasiswa baru Selamat kepada kawan-kawan semua atas keperhasilannya Melewati persaingan yang sangat ketat Dalam meraih tempat belajar di universitas ini Kami percaya bahwa tentunya kami akan menggunakan kesempatan yang berharga ini Untuk berkarya secara maksimal Baik dalam hal meningkatkan kemampuan akademik maupun peningkatan soft skill Kedepannya dalam melewati masa studi di kampus ini Membagi waktu akan menjadi faktor penting bagi kita semua Supaya dapat melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh Kami percaya bahwa kami masuk ke sini Dengan berbagai latar belakang dan tujuan Dan mungkin salah satu dari tujuan kawan-kawan Tersebut mengarah kepada kesejahteraan kehidupan Pribadi atau keluarga yang lebih baik di masa depan Namun di sisi lain Kami mengingatkan sebagai warga negara Indonesia Kita tentunya juga memiliki kewajiban bersama Untuk menjejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia Agar kewajiban kita dapat dilaksanakan Kami berharap kawan-kawan dapat bekerja secara kreatif Inovatif, produktif, dan ikhlas Dengan baik dan sungguh-sungguh tanpa melanggar rambu-rambu Dan norma ataupun aturan lainnya Negara kita membutuhkan para pembuat karya Bukan hanya para pembeli Kami juga memohon bimbingan dan dukungan Dari bapak ibu sekalian Yang tentunya sangat berperan dan pengembangan diri ke depan Selama berada di universitas ini Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita semua Rasa kepedulian dan kebersamaan yang tinggi Dan kekuatan serta kesabaran dalam menjalankan Berbagai aktivitas dan tugas kita di kampus Yang sama-sama kita banggakan ini Kami mengucapkan selamat kepada kakak-kakak yang telah menyelesaikan pendidikan Di almamater kebanggaan kita ini Dan semoga ilmu yang didapat selama mengikuti pendidikan di kampus ini Bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama Dewi Lestari pernah berkata Tidak ada yang lebih indah Tidak ada yang lebih rindu selain hatiku Meskipun kita tidak pernah bertemu sebelumnya Saya berharap kami mahasiswa baru dapat belajar dari para alumni saat kita bertemu nanti Dimanapun kakak telah menjejak Mari kita pastikan bahwa komunikasi diantara para mahasiswa baru dengan para alumni tidak terputus Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Sebagai perwakilan mahasiswa baru Untuk memberikan sambutan pada acara wisuda ini Saya mohon maaf atas segala kesalahan Baik disengaja maupun tidak disengaja Akhir kata Salam untuk bangsa Salam sinergis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Upacara Wisuda Virtual Universitas Indonesia Program Sarjana Tingkat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Serta Penyambutan Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020 Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia melantik Wisudawan Terisiwi Bekti Kusuma Astuti Atrisiwi Bekti Kusuma Astuti Tiara Kusumadewi Siva Ashifani Rufaida Andika Iza Fadila N.J. Prabata Putri Jennifer Claudia Patris Sabithah Aspandiman Arfianti Syafira Putri Ainun Intan Pradipta Sintia Triwardani Lutvia Martianani Syafira Daphiatul Hak Dimas Ficaksono Amalia Nur Akmarini Dahliyati Padlan Putranto Aji Karina Monita Mutia Rahmanuri Puji Hapsari Ines Sintia Imad Zanyar Majib Anissa Novalian Muhammad Adriel Gifari Christian Leonardo Kartika Krismelinda Aderika Sartika Anastasia Mila Suwarni Aisyah Putri Avrilia Budianti Intan Nurul Dwi Utari Intan Nurul Dwi Utari Sandra Mustika Ratu Utari Melinda Yanjami Yasmin Azza Prita Alivia Ramadianti Farah Lutfi Kaulina Hanna Mutia Dwi Kartika Yunita Dwi Kartika Yunita Intan Lisetya Ningruu Gema Mishelia Junior Nisa Marianti Yulia Ika Winria Dwi Prianto Tiara Salma Yanti Khorina Mega Noviana Dina Nurtiana Septiana Eka Putri Padila Hanifatur Ruslana Joza Hana Ramadiani Mifta Rizki Putri Vera Santiakinanti Kemala Asri Hedyati Elvira Mutia Yunita Sari Raya Maliska Asmi Trinissa Aprilia Afifah Nurul Hidayah Alifah Putri Alman Yera Ataya Lofita Zahra Yulia Trikusuma Putri Dinda Dwi Kartika Fitri Kamila Rahmadini Adela Pratiwi Aska Farhana Shania Oktavira Natasha Maulina Divya Mega Siva Widya Rahmasan Sintia Karolin Yustika Mahayu Putri Aratayomi Aratayomi Sari Nabila Shania Putri Azaliah Shania Putri Azaliah Devira Dania Devira Dhania Agustin Dwi Rahmanisa Latifatul Awalin Agustin Dwi Rahmanisa Latifatul Awalin Dianah Asrika Putri Anissa Rahmita Frizzangi Nabila Selma Herliani Tantri Mailinda Sifah Putri Salsabila Khadijah Konita Farida Pranadisti Aksa Akmela Susi Susanti Daili Yasmin Khoy Ria Yuliana Mahensi Setia Ariyati Helvionita Hayuni Rizky Subagyo Harry Putra Cahyono Erlis Kurniasari Triana Ferdia Ningsih Fisya Septiana Tika Mutia Nur Ihsan Ade Putra Asep Kristiandi Asep Kristiandi Ika Sriwaryastuti Esther Lita Yohana Rana Jumana Rana Jumana Jayan Suryama Andi Prastyo Melinda Tri Ratnasari Astri Jumiyari Astri Jumiyari Ina Lestari Irfan Rahmayanto Ros Nirwana Ros Nirwana Handayani Artati Siska Yunita Eka Putri Suci Novitri Danang Ariyadi Yeni Marjati Wahyu Anggoro Letty Nurkayani Sidabutar Gwis Trisnawati Handayani Dan Lilis Komalasari Pengumuman nama-nama peraih IPK Kumblau Tertinggi Program Sarjana Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Pengumuman nama-nama peraih IPK Kumblau Tertinggi Program Sarjana Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Saudari Khorina Megha Novyana Sarjana Ilmu Keperawatan Meraih Gelar Kumlot dengan IPK 3,63 Saudari Jennifer Claudia Fetri Sarjana Ilmu Keperawatan Meraih Gelar Kumlot dengan IPK 3,62 Saudari Siva Widya Rahmasari Sarjana Ilmu Keperawatan Meraih Gelar Kumlot dengan IPK 3,62 Saudari Wiwiwi Yuneksi Sarjana Ilmu Keperawatan Meraih Gelar Kumlot dengan IPK 3,61 Saudari Anissa Novyalia Sarjana Ilmu Keperawatan Meraih Gelar Kumlot dengan IPK 3,59 Saudari Saudari Sandra Mustikara Sarjana Ilmu Keperawatan Meraih Gelar Kumlot dengan IPK 3,59 Demikianlah nama-nama peraih IPK Kumlot dari Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan Kami ucapkan selamat atas prestasi gemilang yang terakhir Jumlah beraih Kumlot pada Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sebanyak 25 orang Kali lagi kami ucapkan selamat Pemutaran video persembahan para wakil wisudawan Sebaik-baiknya manusia adalah manusia berguna untuk orang lain Nah dari situ mikir, kira-kira kuliah apa yang bisa merepresentasikan prinsip tersebut? Nah keperawatan lah jawabannya Peluang buat bekerja sebagai perawat itu secara global itu luas banget Pendidikan di IPK UI, tidak hanya offline, face-to-face, tapi juga online Yang tentunya memberikan kemudian akses bagi kita dalam proses pembelajaran Fakultas Keperawatan pertama di Indonesia dan terbaik Emang ada ya yang gak bangga masuk ke IPK UI dan jadi lulusan IPK UI? Fakultas Ilmu Keperawatan terbaik di Indonesia loh, jadi pasti bangga Menurut Preset Studio, lulusan baru IPK UI hanya mengikuti tidak lebih dari 3 bulan Untuk bisa langsung turun ke lapangan bekerja, bersaing, dan berkompetensi di dunia kerja UI men, yang terbaik di Indonesia Ya bangga banget lah, siapa sih yang gak bangga apalagi lulusan UI Ya bikin saya bangga jadi alumni IPK UI Saya alumni IPK UI, tapi saya cowok ya Aduh, sebenernya banyak banget yang gak bisa ditemukan di IPK UI Dari kuali dosennya, fasilitasnya, temen-temennya juga Luar biasa perawat, terus lulusan UI Saya tanggap paham gak, terus juga di IPK UI itu sendiri Baik hal yang saya dapet sih, hal yang luar biasa dah Yang gak bisa didapetin di kampus lain Bertemu dengan para guru besar keperawatan dan dosen terbaik yang ada di IPK UI IPK UI itu memiliki fasilitas yang lengkap Dari mulai ruang kelas, lab, opansas keluarga, kantin yang bersih, dan tentunya enak makanannya Kemudian perpustakaan yang terlengkap se-Asia Tenggara Dinamikanya, persahabatan yang ada di dalamnya, sampai budaya 6S dan caringnya itu selalu melekat sampai sekarang Hal-hal yang tidak bisa saya lupakan adalah dosen-dosennya sangat berkompeten Dengan sangat baik dan sangat caring kepada mahasiswanya OB dan security-nya yang sangat ramah kepada mahasiswa Dan fasilitas-fasilitas lain yang diselenggarakan oleh IPK UI Kenangan banyak sih sebenarnya kenangan sama teman-teman Apalagi kayak kita pas lagi makrab, forkat, ataupun parade barang-barang Mengajar kereta, takut terlama masuk kelas Waktu kami praktik klinik keperawatan transkultural ke Kampung Naga di Tasik Malaya Dan perjalanan itu tidak terasa karena selama di perjalanan bukan hanya kami mahasiswa yang berkarauke Tetapi juga dosen-dosennya Sebenarnya baik banget kita ngasih sama teman-teman di IPK Jadi pokoknya adanya aku sayang banget sama teman-teman aku Kita tetap semangat dimanapun kalian berada Aku tahu ini kesan dan pesan paling bisa di dunia Tapi dengan adanya semangat saya yakin kita bisa mencapai apa yang kita mau Semoga segala kenangan, segala pembelajaran dan segala hal yang didapatkan di IPK UI itu menjadi bekal lah untuk di masa depan Jangan puas sampai di sini Terus di mimpi untuk menggapai asa untuk masa depan yang lebih baik Tujuan hidup adalah untuk beribadah Oleh karena itu hidup kita harus bisa memberikan manfaat untuk menanggung sekitar kita Selamat atas gelar yang sudah kalian dapatkan dan perjuangkan di tengah pandemi ini Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas Pesan saya, jadikan moto ini sebagai penyemangan Failure is a fuel to launch your rocket Jadi kegagalan, jadikanlah sebagai bahan bakar untuk meroket Semoga semua, see you auto Selamat menikmati 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 Angkatan Tahun 2020 Selamat menikmati Sebelum ditutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pada para wisudawan Atas diraihnya gelar serjana keperawatan Kami bangga pada kalian dan kasih ucapkan terima kasih Pada Bapak Ibu semua yang berkenaan hadir pada kegiatan Wisuda terbuka di tingkat Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia Dengan ini sidang terbuka Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia Telah melaksanakan wacara wisuda virtual Pada program sarjana di tingkat Fakultas Serta penyambutan mahasiswa baru Angkatan 2020 Dan dengan ini sidang terbuka secara resmi Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengambilan gambar dokumentasi Kepada dekan, para wakil dekan dan jajarannya Para DGB dan SAF Dan tamu undangan dipersilakan untuk mengaktifkan video Untuk diabadikan bersama dengan para wisudawan Kepada para wisudawan dipersilakan untuk bersiap Untuk didokumentasikan audio harap tetap untuk dimatikan Terima kasih Terima kasih Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Dan para wakil dekan beserta jajarannya Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Dipersilakan untuk meninggalkan ruang upacara Terima kasih Selamat semua ya Sukses buat semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih